No one is safe until everyone is menjadi potongan kalimat dalam pidato Joko Widodo di SMU ke-75 PBB. Netizen pun banyak yang kembali mengunggah di sosial media dan berikut beberapa di antaranya. Ya ini yang pertama dari Ilo Sanre, No one is safe until everyone is. Selanjutnya ada dari Catherine Lubrien, Sidang Umum PBB 2020 digelar secara virtual. Kemudian ini ada tautan gambar akibat pandemi maka banyak sesi di Sidang Majelis Umum PBB kali ini digelar secara virtual. Selanjutnya kita akan lihat Twitter dari Dumdum, Yusuf Dumdum. Tegas dalam Sidang Umum PBB Presiden Jokowi menegaskan akan terus konsisten mengajak untuk menjaga persatuan dan mendukung Palestina agar mendapat hak-haknya yaitu kemerdekaan. Ini hashtag kerjasama dalam pandemi. Kemudian selanjutnya ada dari Ed Intan Shihaf, Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Bapak Presiden Jokowi beserta kepala negara lain juga menyuarakan agar PBB senantiasa berbenah diri. Dan grup musik BTS juga akan ikut menjadi pembicara. Hashtag work together. Ini memang kemarin sempat viral juga di sosial media soal bagaimana BTS ikut menjadi pembicara bersamaan dengan Jokowi yang juga akan memberikan pidato. Tapi memang ini dilakukan secara virtual dan sudah direkam sebelumnya pemirsa. Kemudian selanjutnya kita lihat ada dari Ed Saya Debus. Nah ya, Presiden Jokowi Dodo menyerukan tiga pemikiran dalam pidatonya pada sesi debat umum sidang majelis umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di mana BTS juga akan menjadi salah satu pembicara. Banyak yang tertarik soal bagaimana BTS juga akan menjadi salah satu pembicara. Tapi memang pemirsa kalau kita lihat tadi beberapa komen selain menyoroti bahwa Presiden menegaskan atau mengusulkan bahwa ada kesetaraan dalam pembagian vaksin bila nantinya kemudian sudah selesai. Yang juga penting adalah bagaimana Indonesia tetap konsisten menyuarakan perdamaian dunia termasuk juga hak kemerdekaan bagi Palestina.